Ini lagi vaksin pertama yang kita inginkan di kelakuan 11 siang Dari Pak dari kapan jadi tenaga vaksinator di Merdeka ini? Dari tanggal 1 sampai tanggal 17 ini sih, Pak Nah, sebelumnya kegiatannya apa, Pak? Sebelumnya kita udah pernah jadi tim vaksinator dari kampus, itu dari bulan Maret Terus juga event-event yang di GBK, saya juga pernah ikut sih Nah, ini kan ada dari Polda, jadi saya juga mengikut sertakan diri Waktu mendaftarkan diri berarti secara mandiri ya? Artinya nggak diajak sama orang lain? Nggak sih, saya ngeliat di Instagram, terus habis itu berminat untuk ikut, saya daftar diri Nah, ada syarat khusus kemarin pas mendaftarkan diri? Kemarin sih, untuk tiap-tiap job desknya ada persyaratan, kayak misalkan mahasiswa, mahasiswa kesehatan, kayak gitu Cuma untuk bagian screening kan itu dokter, terus juga kalau untuk vaksinatornya, kalau misalkan memang belum ada STR, bisa untuk mengikuti pelatihan terlebih dahulu, dan juga mahasiswa tingkat akhir, kayak gitu Berarti mbak udah punya sertifikat pelatihan vaksinasi? Iya Apa aja mbak kendala selama menjadi tim vaksinator mbak? Kendalanya sih, paling ini ya mas, kalau misalkan kurang orang, kayak gitu, kita kan perlu cari orang lagi supaya vialnya nggak terbuang sia-sia, kayak gitu Terus juga, saya sedihnya ada beberapa yang lebih memilih, membanding-bandingkan antara jenis vaksin satu sama jenis vaksin lainnya, padahal itu kan sebenarnya fungsinya sama aja ya untuk melindungi kita dari virus ini Mbak, setelah, ini kan hari terakhir, besok kegiatannya apa mbak? Apakah bakal ikut vaksinasi lagi atau di rumah aja? Kalau besok sih, masih belum tau ya, tapi kalau misalkan minggu depan udah mulai praktik ke rumah sakit Berarti nggak berhenti ya mbak, kegiatan jadi tim vaksinator ya mbak? Iya Mbak, dari kampus mana? Dari Politeks Jakarta 3 Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!